Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Acoy Awal tahun 2000an menjadi era pembaruan kereta real listrik di Indonesia yang entah ini menjadi sebuah kemajuan atau kemunduran bagi perkeretapian Indonesia dimana KRL sebelumnya dibuat dan didatangkan dalam keadaan unit baru di awal pengoperasiannya Pada tahun tersebut telah didatangkan sejumlah rangkaian unit KRL asal negeri Sakura yang sebelumnya sudah pernah beroperasi di negara asalnya KRL tersebut dihibahkan kepada Indonesia untuk dioperasikan kembali khususnya di lintas Jabodetabek dalam rangka bentuk kerjasama antar dua negara yaitu Indonesia dan negara Jepang Ya, KRL tersebut dialah Poin 6000 Series dan JRI Series 103 Namun, walau begitu hadirnya unit KRL ini menjadi angin segar bagi para komputer di lintas Jabodetabek dengan beberapa tambahan fitur di dalamnya dengan kenyamanan yang lebih baik dari KRL yang pernah beroperasi sebelumnya Nah, di video kali ini, Bang Acoy akan berfokus membahas KRL JRI Series Series 103 yang memiliki kesamaan bentuk dengan KRL Series ED 101 Reostatic yang berbodi mild steel Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel Bang Acoy silahkan untuk menklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik Oke, lanjut Kereta Relistrik JRI Series 103 adalah KRL buatan Jepang pada tahun 1964 yang diproduksi oleh Nippon Saryo, Kawasaki Heavy Industries, dan Hitachi LTD KRL ini sebelumnya pernah beroperasi hampir di seluruh lintas komuter di Jepang dan menjadi KRL dengan populasi terbanyak dan masih memegang rekornya sampai saat ini bersamaan dengan kakaknya yaitu KRL JRI Series 101 JRI Series 103 ini memiliki sistem teknologi reostat serta bodi yang sama dengan KRL Series ED 101 Ekonomi Non-AC yang dikenal dengan KRL Reostatic dengan bodi mild steel-nya KRL ini datang pada tahun 2004 ke Indonesia sebanyak 16 set dengan formasi 4 gerbong per setnya dengan menggabungkan 2 set kereta yang menjadi 8 gerbong dalam 1 rangkaiannya walaupun di negara asalnya KRL ini memiliki formasi 2, 4, 6, 8, dan 10 gerbong per setnya KRL dengan AC terdingin di Jabodetabek ini memiliki 4 pintu penumpang otomatis di setiap sisi gerbongnya dan mampu berlari dengan kecepatan maksimum 100 km per jam KRL ini bersistem teknologi reostat dikarenakan belum tersedianya teknologi chopper maupun sistem teknologi variable voltage variable frequency dengan resistor gate turn off atau yang disingkat dengan triple VFGTO maupun Insulated Gate Bipolar Transistor atau yang disingkat juga dengan triple VF IGBT GR103 ini mulanya digunakan untuk layanan Bojong Gede Express dan Depok Express namun dampak bertambahnya penumpang KRL ini pun ditukar dengan unit Tokyu 8000 series yang memiliki 8 gerbong per setnya dan KRL ini pun dipindahkan pada rute Tanggerang yang jumlahnya saat itu belum terlalu banyak penumpangnya pada masa kedinasannya KRL GRS seri 103 ini datang menggunakan livery GRS Musashino Line yang merupakan livery bawaan langsung dari Jepang dengan dipasangkannya kau kecer pada bodi KRL sebelum mengawali masa dinasnya di lintas Jabodetabek pada tahun 2007 KRL ini pun dicat dengan warna kuning oranye dan pada tahun 2009 KRL ini dicat warna biru tua dan biru muda di sepanjang sisi rangkaiannya sebagai KRL pertama yang menjalani pemeliharaan akhir lengkap atau yang disingkat dengan PAL di depo KRL Depok dilanjut pada tahun 2011 KRL ini kembali dicat dengan skema warna GR Sentral putih dengan garis oranye dan hijau dan mulai saat itu KRL GR 103 sudah tidak sedingin dulu lagi saat pertama datang dan bahkan sering kali panas yang disebabkan usia KRL ini yang semakin tua serta sulitnya suku cadang Sejak 2014 rangkaian ini kembali dicat dengan menggunakan livery KCJ namun dengan logo PT KAI yang ternyata merupakan livery terakhirnya selama berdinas di Indonesia KRL ini sering mengalami perubahan pada masa akhir dinasnya dan menjadi KRL feeder yang menghubungkan stasiun Manggarai dengan stasiun Duri dan stasiun Jakarta Kota dengan stasiun Kampung Bandan memiliki nasib yang sama dengan KRL Toy 6000 Series GR 103 seiring waktu keberadaannya pun harus tergeser dengan kedatangan KRL GRI Series Series 205 yang didatangkan secara besar-besaran pada tahun 2013 mulai tanggal 1 Januari 2016 dua rangkaian GR 103 yang terakhir beroperasi telah berhenti dan telah dikirim dari depo Bukit Duri untuk disimpan di depo KRL Depo dan pada akhir November 2016 seluruh rangkaian GR 103 baik yang di depo KRL Depok maupun Balai Yasa Manggarai akhirnya dikirim ke tempat peristirahatan terakhirnya bersama dengan KRL-KRL lainnya di stasiun Cikaung Kabupaten Subang Daerah Operasi 3 Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sepertinya berakhir sudah pembahasan video Bang Acoy kali ini tentang KRL GRI Series 103 baiklah kalau begitu sampai jumpa di video-video Bang Acoy berikutnya oke terima kasih bak abone 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 abone